Kedang dah, duduk dah. Hei, hei. Tukang bolu. Ini rumah saya. Saya nyuruh kamu duduk. Oh iya, lupa. Hei duduk. Duduk, duduk dah. Saya juga di tukang dadang. Kalau mau ngerasain sopa orang kaya dan mahal, duduk. Oke, siap. Terima kasih, kak dadang. Sok, kalau begitu. Kalau mau ngomong, ngomong sekarang. Pertahan ya, karena saya ada janji sama pangerian Brunei. Oh iya, satu lagi. Maaf ya sebelumnya kalau kalian mau minta infak, jangan sekarang ya. Karena saya tidak bagi-bagi infak hari ini. Ayo, ngomong. Salah. Tadi udah saya bilang waktu di rumah kamu. Wah, kamu sih. Nihil. Iya, maaf. Nyesut. Maaf, ce. Ece salah menilai saya kalau seperti itu. Saya emang gak tahu apa-apa. Tolong, Kang. Saya... Tidak ada yang bertahan lama jika sesuatu itu diletakkan di atas kebohongan. Ya Allah. Kang teh tahu apa yang sedang terjadi. Tahu apa ya, ce? Itu tadi, Kang. Saya... Saya kenapa, ce? Itu tadi akang... Akang seperti menyindir saya. Innalillahi wa inna ilahi roji'un. Ce, siapa yang nyindir? Nyindir apa? Ce Ika sedang melakukan kebohongan? Kang Komar. Jangan permainkan saya tuh, Kang. Kang Komar ini sebenarnya siapa? Bicara tuh, Kang. Kang. Saya Komar, ce. Penjual baju. Desa asal saya Cipancur. Sekarang saya tinggal di Pasir Kuda. Dari mana Kang Komar tahu kalau saya... Kalau saya... Kalau saya... Sedang berbohong? Saya tukang baju, ce. Setiap hari saya jalan kaki dari Pasir Kuda ke mana aja. Jual baju dagangan saya. Kenapa saya jual baju? Nggak jual yang lain? Karena saya bahagia. Kalau baju dagangan saya laku, Baju ini bisa menutupi aurat para pembeli saya. Tapi, tidak semua baju bisa menutupi kebohongan. Sekarang semuanya tergantung untuk apa dan siapa yang mengucapkan kebenaran. Dalam mulut siapa dan untuk apa, Kebenaran juga bisa menjadi kebohongan. Assalamualaikum. Bismillah. Puntendang. Terserah kamu deh, Dang. Saya, aku, Idoi, Wasain, Entin, Bu Dokter, Bu Yola, Edward, Claudia, Cindy, sama Pebri itu berusaha untuk bantuin kamu. Berusaha untuk bujukin Debbie pulang. Tapi kalau misalnya Debbie memang belum mau pulang, Bukan berarti kita berhenti berusaha. Tapi kita akan terus berusaha sampai Debbie pulang. Acing bener, Dang. Ini... Ini maafnya, Dang. Bukan berarti kamu nginep sekali di rumahnya Entin, Terus abis itu... Debbie tahu gitu, Dang. Kalau... Betapa kamu pengen Debbie kembali pulang ke rumah. Kamu kan ngomong sama Debbie aja belum. Kamu udah pengen langsung Debbie pulang. Dan kamu kayaknya bilang, Ini pengorbanan besar sekali untuk kamu tidur disana, Bahwa tempat itu nggak nyaman untuk kamu. Emang tempatnya nggak nyaman, Sarkum. Udah kamarnya sempit. Kumuk. Nggak pakai AC. Udah deh, mendingan kalian pulang aja deh. Dengan begini saya tahu nih, Kalau kalian mau ngebantu saya itu karena memang ada pamrih, ada maunya. Ini karena mau lebaran kan? Kalian nggak punya duit. Aduh ampun kalau nggak puasa nih orangnya. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Lo ngapain sih go Ceng? Lo ngapain sih go Ceng? Mau makan di restoran mahal? Jangan ngayal deh. Di warung Eko Suara aja kamu ngutang. Mau makan di restoran mahal, jangan ngayal. Kamu lagi puasa. Ingat kamu lagi puasa. Nggak apa-apa deh Kum, saya hari ini batal. Biar penut. Itu namanya kamu mengikuti hawa nafsu kamu. Kamu istipar Ceng, istipar. Istipar? iya iya kum, astagfirullahaladzim kum, ceng kenapa kum? doi, katanya kamu pulang pulang kemana kum? rumah kak? oh iya, saya terlupa kum, saya kan mau nyuci ya kum yaudah kum, saya pulang dulu ya, assalamualaikum hati hatinya doi iya kum assalamualaikum kamu tuh egois sekalinya jadi orang nyadang udah deh, kalian mendingan bubar deh, kalian mendingan pulang deh saya tau, kalian itu mau berteman sama saya, bersahabat sama saya karena memang ada pamrihnya, ada maunya bangga gitu, punya sahabat dan yang terpandang kondang, orang paling kaya di Ciraos assalamualaikum maafkan hamba ya Allah, maafkan hamba disini aja nih dah, ini gede nih eh, puasa, puasa, kum, puasa puasa bener kata mas Suha, ceng dia tuh jadi urusan dia sendiri assalamualaikum assalamualaikum salam iya kan? 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 Jadi tadi ngobrolnya sama Dadang? Gak adik Mak. Terus? Ya seperti biasa Mak namanya juga padut. Udah biar aja ini jadi urusan Dadang. Kamu jangan bilang demi Debbie ya Ceng. Biar Dadang urus sendiri. Ya tapi Mak. Kamu masih kasihan aja sama Dadang. Nanti Mak bicara sama Kemet. Yuk kita masuk. Terima kasihnya Pak. Sama-sama Bos Idan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalam. Jak. Jangan lurak lirik terus atuh. Nanti matanya terjadi gak seimbang. Ah Bos Idan. Sebentar lagi juga atuh keluar Kang Rojak. Iya abisan dari tadi lama banget kagak nongol-nongol. Alah Etta. Udah gak sabar Nin. Iya Kang. Padahal dari tadi juga di dalem ya Kang. Munggu lebarannya yang lama bikin kagak sabar. Dak dik duk der. Kang Jan. Ah. Cuk. Alah. Akhirnya. Eng-ing-eng. Asoy. Gaboy. Gaboy. Cuk. Lama banget dari tadi kagak keluar-keluar. Bang Rojak sampe takut ini. Jangan-jangan di dalem Cucu nyasar. Di Rojak mah. Kan kalo Cucu nyasar. Dia Kang Rojak. Asoy. Jemoy. Jemoy. Bener-bener ramadhan berkah. Ramadhan ceria. Ramadhan asoy. Alah. Hahaha. Aduh. Tenangkan hati saya ya Allah. Alhamdulillah rame Bu Dokter. Apalagi tempatnya Bu Burit. Iya Bu. Puasa dimana aja. Kan sama. Pak Ustadz yang bilang. Masa A-A-Ben. Bu. Buntan. Bu Dokter. Maaf. Sudah dulu ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum. Kenapa ya Pon? Kita kesana yuk. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Karnadi. Ada apa Pak? Tabak. Diantes Gaming. Usturnia zodat. ami. Tidak.